Terima kasih Anda masih bersama kami dalam sungguhan sepincuk berita. Harga minyak goreng semakin hari semakin tinggi. Hal itu membuat para pedagang dan masyarakat resah. Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kau Vatirmadiun hingga kini juga belum melakukan operasi pasar untuk menekan tingginya harga minyak goreng. Hingga saat ini harga minyak goreng kemasan mencapai Rp20.376, sedangkan minyak goreng curah mencapai Rp19.625. Hal tersebut membuat pengusaha utamanya penjual gorengan dan kerupuk labakan. Sayangnya kenaikan harga tersebut tidak segera direspon oleh Pemkap Madiun. Hingga saat ini Disperda Kop dan UM pun juga akan tunjuk menggelar operasi pasar untuk menekan harga minyak goreng bagi masyarakat. Kabit Perdagangan Disperda Kop dan UM Kabupaten Madiun, Tony Eko Prasetyo mengatakan, biarnya belum mengadakan operasi pasar dan nendali jika semua dibebankan terhadap APBD Kabupaten Madiun tidak mencukupi. Hal itu lantaran alokasi yang terbatas. Masalah atau mungkin kondisi yang berpengaruh nasional, namanya bahwa Presiden kemarin juga, dalam ramah tiap bulan juga sempat memperhatikan harga minyak goreng. Kalau APBD saya kira kebetulan belum memungkinkan karena posisi yang anggaran juga masih terbatas dan tentunya kita menunggu informasi dari kemendak. Kalau jadwal untuk tahun 2020, operasi pasar ini akan berjalan berapa lama Pak? Ya, jadi untuk tahun ini kita sudah mendapatkan alokasi 25 titik. Alokasi tentunya minyak goreng menjadi prioritas kami untuk dilakukan operasi pasar karena tentunya semakin hari semakin naik dan perlu berhati-hati sesuai. Rencananya pemerintah pusat akan menyiapkan anggaran hingga triliunan rupiah secara nasional untuk digelar operasi pasar atau subsidi harga minyak goreng. Tova Pradana, JTV, Madiun